Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mengenai tutorial mengenai printer Epson L220 baru masuk kemarin keluhannya katanya buat ngeprint bisa tapi buat fotocopy tidak bisa oke kita coba ya kita hidupkan printernya tunggu ya di loading ini tombol kortas sama tinta blink ya blink bersamaan dengan tombol power kedip 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 kita perintah buat print ya dibuat print bisa dibuat print bisa oke kita pakai buat fotocopy seperti yang dikeluhkan buat ngeprint bisa tapi buat fotocopy tidak bisa fotocopy ya kita pencet kita tunggu ya lagi proses hot clean nah dibuat fotocopy tidak bisa ya ini tombolnya kedip bersamaan tetep nggak bisa oke kita coba bongkar ya kita lihat permasalahannya pelan-pelan bungkar kita matikan matikan dulu printernya cabut kabel listriknya pas ininya pas ininya kita lepas sini kuncian ini oke kita lepas scannernya kabel ini disini ada kabel dilepas kabel scannernya oke kita lepas scannernya oke scannernya nah ini kalau dilihat ada satu konektor yang seperti ngelupas permasalahan seperti ini printer ini pernah dibongkar ya pas masang kabelnya dia tidak pas belum pas sudah di dorong sehingga akan ngelupas yang bisa menyebabkan tidak connect ini cuma sedikit ya enak dipotong enak kalau sedikit cuma sedikit ini dipotong satu baris ya satu baris satu baris yang sobek nah seperti ini lurus ya jangan miring-miring nah dipotong seperti ini tetapi kalau konektor ini ngelupas parah ya sampai rusak ujung ya mau nggak mau kita harus bikin konektor baru ya konektor baru cara bikinnya video tutorialnya sudah ada ya silahkan dicari ya silahkan cari seandainya konektor ini sampai rusak mengelupas parah Oke sekarang kita coba pasang lagi ya yang jelas ini ini tidak bisa diperintah print karena konektor tadi ada yang melupas sedikit ya caranya kalau cuma sedikit potong satu baris satu baris yang melupas itu tadi seret gitu kalau sampai parah ya melupas parah kita harus bikin konektor baru video tutorialnya sudah ada Oke kita coba kita pasang selamat menikmati Terus dulu Kita 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 Sekan Aduh Tekrinya selamat menikmati nah jadi dipaskan dulu dipaskan dulu di lubang konektornya setelah pas baru jorong jangan sampai masih miring dan jorong nanti akan menyebabkan kabel flexinya konektornya akan melupas jadi pas ya biar untuk memastikan biasanya saya pakai center nah sampai pas kalau pas baru jorong nah jangan sampai belum pas miring sudah jorong nanti akan menyebabkan kabel flexinya rusak oke kita pasang ini menutupnya rup kita nalain selamat menikmati kita nyalain tintanya tadi dinyalain langsung kedip ya kedip blink bersamaan kedip-kedip antara tombol kertas sama tinta power kedip bersamaan kita tunggu proses proses filmnya selesai 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 sudah selesai ini prosesnya sekarang kita perintah buat fotokopi kalau tadi ini kedip-kedip kita perintah fotokopi warna nah sudah bisa ya tadi diperintah tidak bisa tidak gerak sama sekali tadi tombol warnanya sekarang tombol hitamnya dipastikan semuanya bisa baru kita kabari warnanya lalu printernya sudah selesai nah jadi seperti itu cara menanganinya ya cara menanganinya ketika printer dibuat nge-print biasa biasa bisa tapi buat fotokopi tidak bisa kemungkinan kabel fleksinya tadi kabel scanner kabel fleksinya tadi yang bermasalah atau scanner unitnya yang bermasalah ya ada video beberapa video yang membahas masalah scanner unitnya cara memperbaiki videonya insya Allah sudah ada saya lupa sudah ada ya sudah ada tadi kalau permasalahan di printer ini karena konektornya yang ngelupas kemungkinan dulu pernah di service ketika mengembalikan kabel fleksinya ya menancapkan kabel fleksinya belum pas sudah didorong sehingga menyebabkan kerusakan kabel fleksi itu ngelupas itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati